Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Saya mau sharing akan kegiatan saya kemarin ya teman-teman Karena ini saya baru bisa mengedit di malam harinya Ini adalah aktivitas saya di hari Rabu ya teman-teman Aktivitas yang kerekot yaitu di dapur ya teman-teman Bagaimana saya menyajikan makanan-makanan dari pagi sampai siang sampai malam Tapi hari ini ini lagi tidak membuat makan siang Jadi saya ada membuat dumpling Saya ada membuat muffin apple Request dari si kecil Pokoknya full ya teman-teman Tapi ya disyukur aja capek Ya memang capek Tapi itu pekerjaan yang harus dikerjakan ya teman-teman Pokoknya semangat terus Ini dumplingnya ya teman-teman Kalau udah jadi dimasukin ke freezer Baru disimpan Jadi kita mau ngambil itu gak nempel Kalau kita ditaruh di freezer dulu Kalau udah seperti ada bunyi-bunyi baru disimpan Dan saya juga membuat ramen egg Ini ketika saya pulang pasar Saya mendapat SMS Karena si kecil menang di dalam perlombaan main piano Sebelumnya dia katanya Aku takut ini nanti aku menang apa enggak Sebelum pergi Dia bilang takut-takut Dia minta Request kalau pulang nanti Muffin apple nya udah jadi ya Aku bilang oke Si kecil suka banget soalnya ya teman-teman Lepas pulang belanja Saya mulai menyiapkan makan malam Karena mereka hari ini renang Jadi maunya kalau habis renang Makanya tuh yang sup yang hangat ya teman-teman Jadi selalu kadang ada ramen Kadang tom yum Tapi yang cabe itu selalu saya pisahin Buat anak-anak dan buat si bos Ini saya bikin sendiri ya teman-teman Ya ribet Ribet sih ribet Tapi kalau udah dipegang ya Seri-seri juga teman-teman Hasil telur ramennya yang saya rebus selama 6 menit Eh 8 menit Kalau 6 menit itu masih menul-menul Karena mereka request minta yang agak mateng Jadi saya pakai 8 menit Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa